Bermodal kemenangan atas Arema FC, Persebaya optimis kembali meraih poin saat melawan Dewa United Sabtu mendatang. Sementara manajemen Persebaya menilai tidak adil bila Persebaya tidak diizinkan memakai Stadion GBT saat melawan Persib Bandung. Para pemain Persebaya Surabaya kembali berlatih di lapangan Tor Surabaya selasa sore untuk persiapan menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-14. Laga tersebut akan berlangsung di markas Dewa United Stadion Indomilk Arena Tangerang pada Sabtu mendatang. Modal kemenangan telak atas Arema FC pada laga sebelumnya membuat skuad asuhan pelatih Josep Gombau bertekad mencuri poin. Meski begitu, Josep Gombau mengaku buta dengan kekuatan Dewa United, apalagi dirinya baru 2 pekan mengikuti sepak bola Indonesia. Ia akan mempelajari kekuatan Dewa United lewat video rekaman pertandingan di 3 laga terakhir. Dalam pertandingan nanti, Persebaya harus kehilangan pemain asal Singapura Song Uyong karena akumulasi kartu kuning. Saya pikir bahwa mereka adalah tim yang baik, lebih dari berbicara tentang pemain, mereka juga memiliki pemain yang baik, mereka adalah tim yang baik, mereka juga sangat baik. Sementara manajer Persebaya Surabaya tengah disibukan mencari Stadion Pengganti Glorabung Tomo. Pasalnya, Stadion GBT harus diseterilkan untuk persiapan hingga pelaksanaan Piala Dunia U17. Persebaya terus menyurati PSSI dan PT LIB agar diberi izin memakai Stadion GBT, setidaknya hingga pertandingan melawan Persib Bandung 7 Oktober 2023. Pasalnya, tidak adil jika Persebaya dilarang menggunakan Stadion GBT. Sedangkan tim lain masih bisa menggunakan Stadion yang akan dijadikan venue Piala Dunia U17 hingga tanggal 7 Oktober 2023. Kita akan mengirimkan surat ke PT LIB karena ini menyangkut masalah keadilan ya. Kalau kita nggak boleh main di GBT, sementara tim lain boleh, kan nggak boleh. Kita maunya mengirimkan surat untuk itu keraja jadwalnya dulu. Jadi kita way aja dulu, nanti kalau sudah Stadionnya sudah bisa dipakai, kita. Manager Persebaya berharap dalam waktu dekat Persebaya menemukan tempat home base untuk menggelar pertandingan lanjutan Liga 1. Tim Liputan